Kasus pencurian kendaraan bermotor atau curan mor kembali diungkap oleh tim Bravo ROTR Polresta Marado. Kali ini, dua orang pelaku bernama Stefano Tubion dan Rian Watung, warga Kejamatan Wania, terpaksa ditembak Polresta Marado. Pasalnya saat diamankan, kedua pelaku melakukan perlawanan dan akan melarikan diri. Saat melakukan konferensi pers pada Senin 29 Mei 2023 di Mako Polresta Marado, Kapolresta Marado Kombes Julianto Sirait melalui Kasat Reskrim Kompol Sugeng Wahyudi Santoso mengatakan, kedua pelaku melakukan pencurian di salah satu gereja di Kota Marado. Sugeng menambahkan, kedua pelaku diamankan di Kabupaten Minahasa Tenggara atau Mitra saat menjual salah satu barang buktinya. Dari empat barang bukti sudah ditemukan dua, sementara dua lain yang masih dalam pencarian. Mantan Kasat Reskrim Polresta Minahasa ini mengimbau agar warga Kota Marado lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraannya. Ia pun mengimbau untuk memasang kunci double atau pasang GPS agar jika hilang bisa langsung dilajak. Saat ini kedua tersangka sudah diamankan di Polresta Marado. Ya, kemarin kita dari Satreskrim Polresta Manado, khususnya tim Resmo Onggero, di TVP 0 Tim Bravo, kita ada mengamankan dua pelaku pencurian kendaraan bermotor. Dua pelaku ini, keduanya berasal dari Winangun, dan saat itu melihat, pertama mereka berkumpul berdua, sementara berbincang-bincang dan langsung melakukan aksinya. Dan saat itu mereka melihat satu buah motor kendaraan yang berada di belakang gereja, saya sebut gerejanya di belakang Betel Winangun, gereja Betel ini. Motor itu merupakan milik dari Bapak Ringko Tangkaru, yang pekerjaannya sebagai pendara di gereja tersebut. Kemudian karena melihat sepeda motor itu kosong, tidak ada pemiliknya, dan dilihatnya aman, kedua pelaku tersebut kemudian mematakan stangnya sepeda motor tersebut. Kemudian dia dorong, berdua ini dorong, sampai ke wilayah Karombasan. Kemudian mereka lepas soketnya dan pasang. Dari pasir pemersian kita, kedua pelaku ini kenapa mengerti cara itu? Ternyata salah satu pelaku atas nama Rian yang gemuk ini adalah seorang mekanik. Jadi dia mengetahui cara untuk mematakan stang sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor melalui soket. Nah, berdasarkan pengalaman dan kealianan tersebut, ternyata dari keterangan kita, pelaku ini, Stefanus Tumion alias ST, dan Rian Geopane Watong alias RW ini juga melakukan pencurian terhadap tiga sepeda motor lainnya. Namun, dari hasil pengembangan kita, baru dua sepeda motor yang kita amankan, yang dua lagi kita cari. Jadi, korelogis singkatnya, saat melihat kendaraan tersebut merasa aman setelah dicek, kemudian mereka mematakan dan mendorong kemudian dinyalakan melalui soketnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!